Di sini kita akan menyelesaikan soal berikut ini, untuk yang A, 4 ditambah 5, akan sama dengan 9, kemudian 3 ditambah negatif 6, karena tandanya berbeda dalam penjumlahan, kita akan mengikuti tanda yang angkanya besar, yaitu 6 dan 3, angka 6 lebih besar dari 3, bukan nilainya, jadi kita pakai negatif, kemudian angkanya kita kurangkan, kita akan dapatkan negatif 3. Yang C, negatif 7 tambah 9, maka positif 9 kurang 7, akan sama dengan 2, yang D, negatif 2 ditambah negatif 8, dengan tanda yang sama akan menjadi negatif, angkanya kita jumlakan, maka negatif 10. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.